Secara mengejutkan, tiga hari terakhir provisi Jambi mengalami penambahan kasus terkonfirmasi virus corona secara tajam. Pada selasa 29 September 2020, virus corona bertambah 23 kasus. Selain angka terkonfirmasi positif, provisi Jambi mengalami penambahan angka kasus meninggal dunia dengan status pasien terkonfirmasi positif virus corona. Selasa 29 September 2020 kembali mengejutkan, provisi Jambi memiliki penambahan angka terkonfirmasi positif virus corona yang tajam, yakni 23 kasus. Tiga penambahan tersebut saat ini provisi Jambi memiliki 490 kasus terkonfirmasi positif virus corona. Penambahan kasus terkonfirmasi positif virus corona ini terdiri dari 8 kasus asal kota Jambi, 2 kasus asal kabupaten Bungo, 1 kasus asal kabupaten Merangin, dan 1 pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia. 3 kasus asal kabupaten Tanjung, Jambung Timur, serta 9 kasus asal kabupaten Tanjung, Jambung Barat, dan 1 pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Bukan hanya akan penambahan terkonfirmasi positif virus corona, kabar buka juga hadir. Kini provisi Jambi memiliki penambahan angka pasien terkonfirmasi positif virus corona yang meninggal dunia, yakni sebanyak 2 kasus. Sehingga total pasien virus corona di provisi Jambi yang meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 11 orang. 2 pasien yang meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif virus corona, yakni pasien 483, inisial ALF. Laki-laki berusia 63 tahun, warga Kabupaten Tanjung, Jambung Barat, dengan riwayat screening rapid test reaktif. Pasien inisial AL ini dinyatakan meninggal dunia pada 24 September 2020, pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dengan diagnosa hiperglykemia dan suspek virus corona, begitu rapid test menunjukkan hasil reaktif, pasien inisial AL langsung uji swab. Almarhum dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Serta pasien 475 berinisial TH, laki-laki berusia 66 tahun, warga Kabupaten Bragin, dengan riwayat suspek dengan kormobik jantung. Pasien inisial TH ini meninggal pada 25 September 2020 dengan kronologis. Pada pasien 21 September almarhum dirawat di Rumah Sakit Rauda, Bangkok, dengan keluar penyakit jantung, dan dirawat 3 malam. Dengan kondisi yang tidak membaik, pasien inisial TH lalu dirujuk ke RSUD Bangkok, karena membutuhkan ventilator, dan sempat dirawat semalam. Dengan keadaan memburuk, pasien inisial TH lalu dirujuk ke RSUD Haji Hanafi Bungo, dan langsung masuk ruang ICU. Namun keadaan tetap memburuk dan dilakukan uji swab dengan kondisi pasien mirip gejala berat virus corona. Esoknya, yakni 25 September pukul 1 siang, pasien inisial TH meninggal dunia. Dengan kondisi hasil uji swab yang belum keluar, jenazah pasien inisial TH dipulangkan dengan protokol kesehatan COVID-19, karena terduga dan suspek serta pro-rebel COVID-19. Selanjutnya, pada malam hari, jenazah pasien inisial TH dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!